Siswa harus menghadapi kondisi sekolah berbeda saat pandemi corona. Mereka harus belajar secara online dan bukan bertatap muka di sekolah. Namun tak semua wilayah di tanah air memiliki jaringan internet yang memadai. Akibatnya banyak siswa yang harus masuk hutan demi mendapatkan sinyal yang kuat untuk ikut ujian. Anak-anak ini bukan tengah bermain gadget di tengah hutan. Namun mereka adalah para siswa Madrasah Sanawiah Pakis di Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas yang tengah mengikuti ujian sekolah secara online. Mereka harus berada di sekitar hutan di daerah perbukitan untuk mendapatkan sinyal yang cukup baik agar dapat mengikuti ujian secara online yang dilakukan saat wabah virus corona masih terjadi. Di lokasi yang sering dijadikan perkembangan ini para siswa bisa mendapatkan sinyal yang cukup kuat sehingga ujian online bisa berlangsung lancar. Pihak sekolah terpaksa melakukan ujian secara online karena saat ini pihak Kementerian Pendidikan belum mengizinkan beroperasinya sekolah secara normal. Dan ujian yang terpaksa harus ke hutan karena di kampung kita di sini terkendala dengan sinyal. Jadi ujiannya tadi anak-anak pakis itu menuju hutan, disitu melarakan di hutan. Dan memang ini salah satu kondisi yang sampai saat ini kampung kita terkendala sinyal. Pandemi COVID-19 yang meranda tanah air membuat para siswa tidak bisa lagi sekolah secara normal. Mereka harus bersekolah dengan media online melalui jaringan internet. Ironisnya tidak semua daerah telah memiliki jaringan internet yang cukup memadai untuk melaksanakan sekolah dengan sistem online seperti ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, INews.